Intro Pertama lagi pertemu dengan kita Tim Sobocampung TV Hari ini kita akan Coba membahas Tentang Bukan membahas ya Kita diskusi lah Kita diskusi dengan Masalah yang banyak terjadi Di masyarakat Terutama masalah utang-butang Jadi bagi masyarakat yang Hari ini Terlilit oleh masalah Rentenir Terlilit oleh utang rentenir Nah ini coba akan kita bedah Akan kita komunikasikan Dengan salah satu lawyer Muda di Kota Malang Dan kota Batu ini Mas Fadkur Khorik Sarjana Hukum Akan coba kita Kita minta pandangan Terkait masalah yang banyak Di masyarakat ini Assalamualaikum Mas Fadkur Waalaikumsalam Mas Fadkur Kita ngobrol santai saja Kita ngobrol santai saja Saya ingin bertanya Terkait masalah Karena banyak di masyarakat Itu yang terjebak Oleh utang Di rentenir Entah permasalahannya Banyak ya Masalahnya banyak Kenapa dia bisa Utang ke rentenir Mungkin karena Apa Lebih mudah Administratifnya juga Nggak terlalu Administrasinya Nggak terlalu berbeli-beli Sehingga Karena kebutuhan Dia potong kompas Cuma masalahnya Jadi Otomatis Kalau di rentenir Itu Tanggung dan di rentenir Nggak masalah Nggak masalah Kan bahasanya Jadi Kalau kita di rentenir Itu Kebanyakan Bunganya Ganti Jadi Sehingga Banyak Masyarakat Yang terjebak Di masalah Bunganya Katakanlah Pinjam Satu Juta Ada yang Sistemnya Nggak macam-macam Ada yang pinjam Satu Juta Terus Pokoknya Nggak dibayar Bunganya Dibayar Tiap bulan Nggak bisa Menas Kalau pokoknya Nggak Kebayar Kalau Sampai Sorry Kalau sampai Satu Apa Sepuluh Bulan Sudah Bekah Bekah Akhirnya Bekah dari Satu juta Sampai Ke Sepuluh Juta Satu Juta Sampai Sepuluh Juta Kalau Menurut Pandangan Hukum Itu Renten NIR Itu Boleh Alhamdulillah Jadi Gini Pajor Kalau kita Berbicara Dari aspek Hukum Mengenai Renten NIR Atau Renten NIR Ini juga Bisa Juga Disitilakan Dengan Sebutan Lintah Daran Pasrakatnya Umum Diatanya Nah Memang Tidak ada Aturan Yang Jelas Dari aspek Hukum Cuma Mas Jokov Sebelum Saya berbicara Tentu Dari aspek Hukum Tentu Kita Sebagai Orang Yang Mempunyai Hutang Atau Debitur Sebelum Melakukan Pinjaman Kepada Siapapun Itu Baik Itu Kepada Perbankan Konvensional Atau Ke Individu Maksudnya Saya Misalkan Mengetah Mas Joko Sekaligus Sama Dengan Pastinya Awalnya Berangkat Dengan Tujuan Yang Baik Yaitu Mungkin Si Debitur Ini Ditarankan Ketutuhan Yang Banyak Lalu Dari Sisi Finansial Belum Ada Sehingga Mereka Menggunakan Jalan-Jalan Yang Pintas Seperti Apa Namanya Yang Mas Joko Sampaikan Tadi Karena Kalau Lewat Retenir Itu Relatif Mudah Ketimbang Ke Gampang Konvensional Kalau Memang Pake Cuala Prosedur Sampai Jelas Mulai Dari Tahap Survei Ada Jaminan Sebenarnya Ketika Kita Datang Ketika 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 Kita Sebagai Retenir Juga Harus Kembali Pada Sebelum Kita Berlaku An Artinya Ada Proses Komunikasi Antara Retenir Dengan Rentenir Yang Kemudian Beasaskan Konsensualtas Kesepakatan Kedua Belakian Manakala Si Rentenir Ini Menawarkan Kepada Retenir Dengan Bunga Yang Tinggi Lalu Dia Menuju Disitulah Data Kesepakatannya Oleh Karenanya Kalau Bagi Saya Pribadi Mas Joko Sebelum Saya Berbicara Dalam Aspektif Hukum Sebagai Manusia Biasa Tentu Itu Sudah Menjadi Suatu Kewajiban Membagi Debitur Untuk Membagikan Uang Yang Sudah Dibinjam 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 Apapun Itu Alasannya Karena Dari Awal Dia Dengan Sadar Meminjam Dibinjam Dibinjam Saya Tidak Beli Lagi Bahwa Ini Rentenil Apakah Dibinjam Tapi Yang Jelas Bahwa Kemudian Seorang Debitur Datang Pada Waktu Itu Meminta Tolong Dengan Cara Meninjam Uang Yang Kemudian Dibinjam Itu Disepakati Berdasarkan Kesepakatan Kedua Belah Pihak Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Ini Peminjam Dan Rentenil Oleh Rangkanya Sekali Lagi Saya Mengatakan Bahwa Sebagai Manusia Biasa Mata Tentu Itu Harus Menjawab Atas Konsekuensi Itu Apa Konsekuensinya Yaitu Mengembalikan Uang yang Dipinjam Besar Tabunga Yang Terang Disepakati Itu Kata Kunci Cuma Persoalannya Disini Sekarang Bahwa Kemudian Bagaimana Ketika Kita Tidak Cukup Mampu Mampu Untuk Mengembalikan Bunga Ya Kemungkinan Kalo Buka Bersar Bersar Kan Biasanya Gini Mas Seperti Saya Pernah Melihat Salah Satu Contoh Kasus Itu Ada Seseorang Yang Berhutang Itu Sebesar 20 Juta Tapi Ternyata Dalam Faktanya Itu Memang Udah Lama 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 Jangan Waktunya Lama Terus Prosesnya Utang Sampai 20 Juta Itu Saya Sendiri Kurang Kurang Tau Tapi Intinya Dia Ngomong Bahwa 20 Juta Itu Dabur 20 Juta Jadi Dia Utang Sekian Juta Terus Karena Membengkak Bunganya Akhirnya Dia Utang Lagi Untuk Membayar Bunga Itu Ya Kan Pokoknya Kan Belum Tetutur Akhirnya Ditambah Lagi Sampai Jangka Waktu Berapa Bulan Itu Menjadi Sekitar 50 Lebih 50 Lebih Saya Tau Aslinya 50 Lebih Dan Kalau Memang Terjadi Seperti Itu Sekarang Orang Itu Dalam Kondisi Sekarang Pandemi Dan Sekarang Musim Virus Otomatis Secara Preeconomian Semua Orang Akan Turun Semua Pendapatan Apapun Pasti Akan Turun Terus Masalahnya Bagaimana Kalau Kalau Seandainya Yang jenengkan Kanan Tadi Bahwa Setiap Ini Sudah Kesepakatan Bunganya Sudah Ditentukan Sekian Tapi Kenyataannya Seperti Itu Kalau Pokoknya 20 Juta Terus Kita Sudah Menembankan 50 Juta Berapa Bunganya Sudah Berarti Pokok Sama Bunganya Lebih Besar Bunganya Seperti Apa Pak Yang saya Katakan Tadi Pada Prinsip Sebuah Bunga Itu Suatu Wajiban Bagi Untuk Memang Cuma Ketika Bagaimana Ketika Terjadi Atau Ada Sebuah Persoalan Dimana Debitur Tidak Mampu Secara Ekonomi Untuk Merembalikan Apa Yang Dibinjam Itu Nah Dan Luar Bisa Itu Dikomunikasikan Jadwal Antara Debitur Dan Debitur Kalau Dalam Bahasa Apa Bahasa Perbankan Kalau Saya Tidak Salah Itu Ada Restrukturisasi Kalau Tidak Salah Itu Meminta Misalkan Meminta Penjadwalan Pulang Karena Jakarta Tempun Misalkan Tanggal 30 Bisa Kita Menyajukan Restrukturisasi Ya Ini Sifatnya Bukan Lagi Respirasi Ini Sifat Apa Nama Ya Terima Dari Ke Rentenir Tapi Substansinya Adalah Komunikasi Jadi Lalu Yang kedua Bagaimana Minta Pengurangan Bunga Semuanya Cara Cara Restrukturisasi Atau Minta Pengurangan Bunga Itu Substansinya Adalah Terletak Pada Sebuah Komunikasi Lalu Pertananya Bagaimana Ketika Tetap Ya Dua Cara Yang Sudah Dilihat Baik Ketulisasi Maupun Meminta Pengurangan Peringangan Peringangan Dan Pihak Kreditur Tidak Mengabulkan Ini Menjadi Kersoalan Lalu Kemudian Tadi Sampai Kemudian Muncul Sebuah Kersoalan Kersoalan Yang Sifatnya Pengancaman Kalau Kalau Saya Boleh Melihat Ini Jadi Menurut Kacamata Saya Pribadi Biasanya Kreditur Oh Sorry Debitur Yang Dintadah Tidur Tadi Kan Biasanya Mempunyai Empat Sistem Dalam Menagih Pertama Oke Dibagi Secara Apa Baik Baik Datangin Rumah Terus Yang Kedua Kalau Memang Belum Ada Tidak Temu Biasanya Yang Kedua Dicoba Dicoba Diisukan Jadi Maksudnya Gini Di kampung Itu Digembor-gemborkan Bahwa Dia punya Utang Si kreditur Sehingga Membuat Si Dibitur Si Dibitur Itu Malu Dibitur Ya Si Yang Utang Yang Memberi Yang Yang Apa Yang Pemutangnya Malu Terus Yang Ketiga Itu Kan Biasanya Nah Ini Mulai Ada Keras Misalnya Diajah bertentang Ditaki dengan Keras Sampai Terjadi Misalnya Penjambilan Barang Pengambilan Barang Sebagai Jaminan Atau Apa Karena Pintadara Biasanya Pake Jaminan Yang Yang Ke Empat Ini Adalah Ditakut Takuti Nah Ini Yang Yang Ditakut Takuti Untuk Dilaporkan Di bawah Ke Peranah Hukum Ke Polisi Itu Entah Itu Penipuan Entah Itu Apa Ya Apa Kelapan Kan Kita Saya Tidak Tau Apa Peranah Masuknya Ke Pasal Mana Saya Tau Nah Bisa Nggak Sih Kalau Seandainya Apa Masalah Ini Betul-betul Oke lah Kalau Pertama kita bahas Yang betul-betul Kalau Seandainya Terjadi Pertengkaran Atau Penalian Secara Paksa Itu Kira-kira Gimana Kalau Dalam konteks Pertengkaran Saya Berasumsi Bahwa Kemudian Si A Dan Si B Ya Kalau Si A Ini Orang Yang Punya Duit Atau Si Rentanin Atau B Adalah Orang Yang Punya Hutan Lalu Dia Menagih Ketika Menagih Terjadilah Sebuah Komunikasi Yang Kemudian Sifatnya Panas Duit 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 B Tidak Tidak Mau Membalikan B Tengkar Di situ Saya Pikir Kalau Asumsinya Seperti Itu Diatap Pertengkaran Yang Dimatik Seperti Itu Maka Tidak Adalah Lenggara Tidak Terjadi Sebuah Pengukuran Pengkhianat Kalau Terjadi Apakah Itu Dilakukan Orang Yang Berhutang Orang Yang Pinjam Gua Itu Atau Pengukuran Itu Dilakukan Oleh Panteneer Maka Masuk Pada Wilayah Pindah Apa Itu Pengkhianat Sepanjang Tidak Perhutangan Itu Biasa Biasa Lalu bagaimana ketika sampai internet ini mengambil secara faksa barang Barang milik debitur, orang yang keuntang Nah itu pidana, karena tidak boleh melakukan eksekusi apalagi tidak ada perjanjian secara eksplisif mengenai barang tersebut Artinya barang itu tidak termasuk dalam konteks perjanjian misalkan apabila si debitur lain Maka si kreditur boleh mengambil barang Kan tidak ada klausur atau perjanjian yang mengatakan seperti itu Sehingga ketika kreditur atau rentan itu mengambil secara faksa apapun itu betulnya Itu berpotensi pidana gitu Pisa penculian gitu, pusat perampasan dan segala macam Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana ketika si rentan ini memberikan sebuah isu Di luar atau di lingkungan di mana debitur bertempat tinggal di kampung gitu Istilahnya kalau kita boleh bahasa Jawa kan Istilahnya di fitnah ya Jadi di blebes, di nono blebes lah Bahasa mana bahasa Jawa nya di nono blebes ya Ya apa ya Apa ya Blebbes itu Apa ya Ya orang Misalnya ditagi ke rumahnya ditangani Ya rah Berkelit berkelit Blebbes itu berkelit gitu Sikit Retenur ngapain itu? Ya mengisungkan Ya mengisungkan Orang ini gebes Oke Kalau seperti itu misalkan Bagaimana ketika si debitur diisungkan Dibuat malu Istilahnya kan dibuat malu kan Atas hutangnya tersebut Ya itu Di mana di lingkungan di mana debitur bertempat tinggal Apakah bisa masuk pada wilayah pidana? Apakah itu pencemaran nama baik? Apakah itu fitnah? Saya pikir juga harus berhati-hati dalam konteks ini Kenapa? Karena gini Apakah kemudian yang disampaikan oleh si debitur itu Sesuai dengan fakta atau tidak? Apabila yang disampaikan sesuai fakta Lalu fitnahnya di mana? Lalu pencemaran nama baiknya di mana? Apakah kemudian si debitur merasa malu? Nah itulah sebuah konsekuensi Di mana kita mau jawab secara moral Tetapi secara hukum Apakah bisa diproses Tergantung Kita lihat unsur-unsurnya Sudah jelas Pasal 310 311 310 Tentang pencemaran nama baik 311 Tentang fitnah Pemberatan itu Nah Sepanjang apa yang dibicarakan Atau yang disampaikan oleh si Londoner itu Benar Benar Dalam konteks itu Bahwa kemudian Si debit itu memang punya hutan Ke Retenir Dan dia tidak mau Atau berbelit-belit Untuk membalikan Apa? Pewajibannya itu Walaupun dengan berbagai macam Apa nama ya? Alasan ya kan? Ya Ketidakmampuan dan segala macam Lalu Apakah Siratannya bisa dijerat hukum Saya pikir Sulit Sepanjang Apa yang dinyatakan oleh Londoner itu Benar adanya Ada memang sansimoral Apa? Malu, membuat malu Ini kan sansimoral Ya, sansimoral Apakah Itu bisa dipidanakan? Belum tentu Belum tentu Belum tentu Karena apa? Yang kita harus lihat Apakah yang disampaikan itu Sudah memulai unsur Delik Atau tindak pidana Yang dirumuskan Dalam masa 3.10 Tentang pencemaran baik Atau 3.11 Tentang fitnah Nah Sekali lagi mas Kalau kemudian Apa yang disampaikan oleh Londoner itu Benar adanya Maka sulit Untuk memulai unsur Pencemaran baik Ataupun fitnah tersebut Terus Kalau yang keempat ini mas Biasanya kan Proyeksi si Pemberi hutang ini Si renten diri Si renten diri Atau minta darat Atau apapun Istilahnya Dalam endingnya Biasanya menakutkan putih Ya itu Kalau kamu tidak mengembalikan uang ini Plus gunanya Kamu akan Selaporkan Kembali Polisi Selap bawa ke polisi Selaporkan Penipuan Penipuan Dan penggelaman Atau sebagainya Itu saya pernah paham Nah Ini Kalau dari Sejari pandangan Mungkin ini Menjadi pertanyaan yang terakhir ya Dari beberapa pertanyaan Ya Dalam konteks Retenir Menangkut-nangkuti Atau mengancam Bahwa Persoalan ini Atau dibawa ke Renang hukum Mempunyikan dengan dahulu Bahwa penggelaman Saya rasa juga sulit Kenapa sulit? Karena Kalau penipuan Penipuan itu jelas Dengan Intikat tidak baik Dengan maksud Dan tujuan yang Memang Menggunakan rangkaian kebohongan Kurang lebihnya Frasinya seperti yang Menggunakan rangkaian kebohongan Untuk Menggerakkan seseorang itu Menggerakkan barang yang kira Nah Pertanyaannya Sedari awal Sudah adakah Indikasi Dimana Debitur Akan melakukan sebuah penipuan Kalau misalnya Saya jujur Jujur Dengan Kejujuran Hati Saya menyampaikan kepada Gantengir Bahwa saya dalam Kesulitan Lalu saya Menggutukan uang Saya pinjam duitnya Biarlah sekian Gantengir mengatakan Boleh Tapi Anda harus menyambarkan Sekian Lalu saya sepakat Disitu tidak ada Kebohongan Disitu tidak ada Kebohongan Murni Murni Karena Sebuah kebutuhan Lalu saya Minjam Minjam Dan Dipinjamkan Karena Saya sepakat Atas Bunga yang ditawarkan oleh Lalu di kemudian hari Saya tidak dapat Membagikan Apa yang saya pinjam itu Dikarenakan apa Dikarenakan Ekonomi saya Tidak Dikarenakan Kebohongan saya tidak Memungkinkan Karena Bunga yang jengkak Lalu Apakah Konteks seperti itu bisa dikatakan Penghubungan Tidak Itu Itu Kenapa yang manifestasi Karena Sedari awal Hubungan hukum Antara Orang yang berhutang itu Didasarkan pada Dasar Konsensualitas Kesepakatan Dimana Setiap kesepakatan itu Melayang pada Perdata Apalagi Yang kedua Bagaimana Ketika Dimasukkan pada Pendelapan Pendelapan Itu tidak seperti itu Modusnya Mas itu Itu Jauh dari Kelip Pendelapan Kalau Pendelapan Biasanya Ketika saya mendidikan Barang Sama Mas Joko Ini saya mendidikan Barang Nanti sore Saya ambil Saya kena-kena percaya Sama Mas Joko Saya kenal sama Mas Joko Ponektarnya Saya mendidikan barang Sama Mas Joko Nanti sore Saya ambil Nah saya sore ke sana Tiba-tiba barang Yang sertifikan Sama-sama Diganderikan Atau dijual Itu Masuk pada Pelayar Pendelapan Pertanyaan terakhir Mas Pak Bagus Ya Bagaimana Ketika Dalam Transaksi Utang-priutang Itu Yang Sama-sama Jelaskan Tadi Terkait Masalah Penikuannya Tidak ada Hitam di atas putih Kebanyakan kan Itu yang terjadi Terus Tiba-tiba Tiba-tiba Seseorang Si pihak Retenir Memberikan Apa Suatu Surat Atau apa Bentuknya Entah itu Surat perjanjian Atau apa Kita tidak tahu Yang penting Menunjukkan Surat Terus Minta Tanda Tangan Nah Itu Kalau Orang Atau Ini Surat Apa Kalau Menjelaskan Apa Jadi Menjelaskan Di dalam Hukum Pertata Kesepakatan Itu Harus Memenuhi Beberapa Syarat Yang Ketiga Cakap Yang Kedua Sepakat Yang Ketiga Sebenarnya Ketiga apa Saya Ada lupa Yang Keempat Sebab Yang Halal Oh Suatu Hal Tentu Mengenai Suatu Hal Tentu Lalu 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 Sebuah Komunikasi Dalam Sebuah Perjanjian Apakah Tertulis Atau Tidak Selanjutnya Memenuhi Persyarat Ini Yang pertama Sepakat Jadi Si Orang Yang Cakap Dalam Hukum Bahwa Dia Mampu Melakukan Tindakan Hukum Terus Yang Kedua Yaitu Sepakat Sebab Yang Halal Mengenai Sesuatu Tersesu Mengenai Uang Dan Bunga Lalu Sebab Yang Halal Sebagai Halal Ini Diinterpretasikan Secara Hukum Tidak Berkentanan Dengan Hukum Apakah Tertulis Atau Tidak Sepanjang Memenuhi Sepanjang Empat Saran Ini Maka Berlakulah Asas Fakta Sang-sepanjang Bahwa Kemudian Apa yang terucap Ini Akan Kepada 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 Sepanjang Kesepakatan Itu Walaupun tidak tertulis Memenuhi Empat Unsur Maka Dism Mengikat Kedua Pelabian Kedua Pelabian Antara Orang Yang Pihar Pemberi Hutan Pembutan Jadi Kalau Ditanyakan Bagaimana Tetap Mengikat Secara Hukum Cuma Persoalan Ini Ketika Dilarikan Dilecek Jauh Di situ Menjadi Persoalan Bagaimana Kita Ingin Membuktikan Maka Dalam Kebuktian Ini Kesulitan Kenapa Tidak 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 Bukti Bukti Yang Lain Maka Kesepakatan Tetap Mengikat Kebukti Orang Tidak Mau Atau Tanpa Dengan Atau Tanpa Kita Bukti Terim Sekarang Sementara Tidak 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 Ketika kita berdiskusikan saling mengisi, bukan berarti mempunyai saya sebagai ahli atau sebagai pembawa acara Bukan, ya kan? Jadi dalam konten ini kita berdiskusi Sehingga ketika ada kekurangan sekiranya saya meminta maaf atas ketidaktahuan saya Tentunya nanti kalau ada koreksi sebagai bahan pembelajaran saya di maut, pertemuan-pertemuan selanjutnya Saya harap memang pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir Saya harap kita akan membahas yang lain-lain juga Terutama yang bershubungan dengan hukum Terima kasih banyak, semoga sukses sebenarnya sebagai lawyer muda Ya kan? Oke pemirsa, jadi dari diskusi kita tadi bisa kita tarik Pada intinya hargai kesepakatan Hargai kesepakatan Apapun yang anda janjikan, anda minta Misalnya penghutang maupun yang memberi hutang Itu harus ada kesepakatan yang jelas Dan bagi orang-orang rentenir banyak Rentenir hati-hati Jangan riba Karena kalau kamu riba, kamu sama dengan memakan gaging saudaraku sendiri Jauhi riba Jangan dekati riba Jangan berhubungan dengan yang berbau riba Itu saja pesan kita Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya Jangan lupa komennya Komennya Di bawah itu Nanti Apa yang harus kita bahas? Masalah apa? Itu yang kita tunggu Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih